Meski tidak menghambat jadwal pelayaran kapal, namun kondisi perairan Sitaro hingga kesanginya terus diantap gelombang 1,5 hingga 2,5 meter. Data ini sesuai dengan rilis dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk tinggi gelombang. Sementara itu hujan lebat juga masih melanda di sejumlah wilayah ini. Sesuai dengan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sepekan terakhir setidaknya sudah terdapat 3 rumah warga yang rusak di Tagulandang, serta beberapa perahu nelayan juga robonya talut penahan tanah serta jalan raya. Kepala BPBD Sitaro juga sudah mengeluarkan edaran ke pemerintah kecamatan dan kelurahan serta kampung untuk mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan. Dengan saat ini memang kalau kita melihat cuaca masih kayaknya seperti berfluktuasi. Kadang-kadang memang dia hujan, kemarau, tapi pada beberapa waktu yang lalu BMKG sempat merilis bahwa khusus untuk cuaca hujan. Ini diperkirakan sampai dengan bulan September. Akan ada hujan lebat, bahkan angin yang kuat. Sehingga dari pihak BPBD sendiri sudah mengeluarkan surat instruksi kepada camat ditembuskan kepada kapita rauh yang ada supaya mewaspadai keadaan cuaca yang ada sekarang. Sementara itu sesuai data dari BPBD Sitaro sepanjang tahun 2022 sudah 59 kepala keluarga yang rumahnya rusak akibat bencana. Jufri Kasumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara